Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunda insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Gimana kabarnya bunda? Ya semoga selalu bahagia ya bun Amin Oke ngomong-ngomong soal bahagia nih Ya mungkin kita sering dengar semacam pemahaman Kalau kita terus yang membahagiakan suami Kapan kita bahagia? Wong suami aja jarang perhatian, cuek dan kayak gak peduli Nah seolah-olah membahagiakan suami itu harus mengurangi porsi kebahagiaan kita Karena kita harus berbagi gitu ya Nah karena itu disini saya ingin sedikit meng-highlight ya Saya ingin menggarisbawahi soal rahasia kebahagiaan istri yang juga bisa membahagiakan suami Sehingga suami lebih loyal sama bunda Ya sahabat bunda Kebahagiaan itu dimulai dari rasa syukur dalam hati Jadi apapun yang bisa disyukuri Syukuri aja Misalnya nih Setiap hari setelah bangun tidur Bunda tarik nafas panjang Bunda syukuri Alhamdulillah Terima kasih atas nikmat berupa kehidupan ini Aku masih bisa bangun Masih bisa hidup lagi hari ini Ya misalnya seperti itu Ya syukur-syukur kita bisa tetap bersyukur baik dalam segala situasi Baik saat mendapat kenikmatan maupun mendapatkan ujian atau hal yang tidak kita sukai Oke kita ambil contoh saja ya bun Suami bunda disini marah-marah sama bunda sepulang kerja Hmm pasti rasanya nyesek ya bun Tapi ya ketika bunda melihat dari sisi yang lain Hasilnya pasti akan beda Misalnya nih Alhamdulillah suami aku disini Mau mengeluarkan unek-uneknya Dia mau terbuka dan Mau mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya ke aku Ya Alhamdulillah Dia masih pulang ke rumah Di luar sana malah banyak suami yang gak mau pulang gara-gara marah sama istrinya Misalnya seperti itu Nah lalu bunda sikapi dengan tenang Kemudian bunda bantu redakan amarah suami dengan elegan Nah lihat Ketika kita bisa mensyukuri hal-hal kecil seperti ini Justru ini tidak mengurangi kebahagiaan bunda Bunda akan tetap merasakan kebahagiaan yang sama Yang bunda dapatkan dari rasa syukur tadi La insya'kartum la'adhi danakum Ya kalau engkau bersyukur Maka akan ku tambah nikmat bagimu Quran surat Ibrahim ayat 7 Jadi kuncinya adalah Pertama syukur Lalu rahasia yang kedua dari istri yang super bahagia dan membahagiakan suami adalah Menjadikan diri sebagai sumber kebahagiaan suami Bukan sebaliknya Nah ketika kita menganggap suami sebagai sumber kebahagiaan kita satu-satunya Yaitu artinya kita berharap dibahagiaan Ya kita jadi punya mental meminta dan menuntut Dan seringnya harapan dan tuntutan kita tidak terpenuhi Dan inilah yang sering bikin kita para istri jadi down Nah tapi coba dibalik Fokuslah untuk memberi dan berbuat baik Lalu turunkan ekspektasi Ya insya'Allah hasilnya akan lebih dasyat Ya ketika kita memberi Ya melakukan hal positif Ngasih hal baik buat orang lain Otak kita itu akan memproduksi hormon endorfin Serotonin dan oksitosin Nah hormon-hormon ini akan membuat kita merasa lebih fresh Ya lebih bahagia dan lebih penuh cinta Dan lebih hidup Nah itu karena kita merasa punya arti Kita membuat dampak yang positif buat orang lain Apalagi ke suami kita Nah itu ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah Itulah kenapa Kepada klien saya yang memaharkan tasbih, kalung, cincin emas anira Yang ingin suaminya lebih cinta dan perhatian Atau yang saat ini hati suaminya ada di tangan pelakor Saya sering berpesan Kalau bunda menjalani ikhtiar ini Lakukan ini semua demi diri bunda Demi kebahagiaan bunda Demi mendapatkan rida Allah Dan sebagainya Nah ini ya prinsip yang saya sampaikan ke bunda Nah semakin kita banyak memberi Ya semakin kita akan bahagia Karena Allah yang akan membahagiakan kita Nah tapi semakin banyak kita menuntut Dan berharap apalagi pada manusia Ya disitulah kita akan sering kecewa Nah karena itu Tanyakan pada diri anda setiap hari Apa yang bisa ku perbuat untuknya hari ini Agar dia bahagia Ya ketika bunda sudah bisa memposisikan diri Sebagai agen kebahagiaan buat suami Bunda mendadak akan punya energi lebih Ya aura yang positif Dan kebahagiaan yang berlipat ganda Dan itu langsung dari Allah SWT Baik selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya bun Nah bila dalam prakteknya bunda mengalami kendala Nah bunda bisa ikuti bimbingan dari saya secara profesional Dengan menghubingi nomor yang ada di layar Baik akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax